Petugas menyita alat penanak nasi elektronik, gunting, pisau, hingga cairan pelembab kulit dari para jemaah calon haji karena dianggap membahayakan penerbangan. Sementara itu seorang calon haji asal Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah meninggal dunia di Embarkasi, Solo. Almarhum meninggal dunia karena sakit jantung. Imbauan yang diberikan jauh-jauh hari pada jemaah haji sepertinya tak terlalu mempan. Seperti keberangkatan Kloter 31 asal Pasuruan, Jawa Timur. Masih banyak diantara jemaah yang nekat membawa penanak nasi di tas tenteng atau kabin. Minggu siang, petugas pun terpaksa mengamankan barang bawaan tersebut karena dinilai tidak ada hubungannya dengan ibadah haji. Selain rice cooker, petugas juga mengamankan ratusan gunting yang dibawa jemaah calon haji. Gunting boleh dibawa, asalkan ditempatkan pada tas bagasi dan bukan dalam tas tenteng atau kabin. Gunting serta cairan lebih dari 100 ml dianggap membahayakan penerbangan bila ditempatkan di tas kabin. Tadi ada rice cooker, terus gunting. Yang paling baik ditemukan gunting benar-benar aja katar pisau. Jadi rice cooker untuk apa, Pak? Kemungkinan dia buat masak di sana. Terus untuk gunting ini? Gunting, sejak awal sudah kita himbau kalau gunting bisa masuk koper besar, tapi banyak ditemukan di koper. Petugas berharap jemaah haji yang hendak masuk asrama haji sebaiknya membawa barang bawaan yang ada hubungannya dengan ibadah haji dan tidak salah menempatkan barang tersebut. Seorang jemaah calon haji asal Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Daryono Kasrup Limun, meninggal dunia setelah masuk ke Embarkasi Solo minggu sore. Almarhum yang berusia 70 tahun ini meninggal dunia karena sakit jantung. Jenasa Daryono jemaah calon haji dari kloter 32 Embarkasi Solo asal Kabupaten Pemalang dipulangkan dari asrama haji Donohu dan Boyolali menuju rumah duka di Petarukan Pemalang Minggu Malam. Proses serat terima jenasa dilakukan oleh Ketua PPIH Embarkasi Solo kepada petugas haji daerah Kabupaten Pemalang. Humas PPIH Embarkasi Solo Senin pagi menginformasikan kloter 32 masuk ke asrama haji Donohu dan Boyolali pada Minggu sore. Almarhum Daryono berangkat haji bersama istrinya menginap di gedung makah lantai 2. Sesaat setelah tiba di kamar, Almarhum Daryono tidak sadarkan diri. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim medis, Almarhum meninggal dunia karena gagal jantung. Hingga Senin 20 Mei 2024, tercatat dua jemaah calon haji Embarkasi Solo yang meninggal dunia. Satu meninggal dunia di Madinah Arab Saudi dan Almarhum Daryono yang meninggal dunia di asrama haji Donohu dan Embarkasi Solo. Sementara tujuh jemaah calon haji juga dipulangkan ke daerah asalnya karena faktor sakit dan tidak memenuhi syarat penerbangan. Tim Liputan CNN Indonesia